Baik, sekarang kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menyampaikan pertanyaan kepada paslon 1. Tetapi pertanyaan ini mungkin lebih saya sampaikan kepada bapak wakil calon wakil bupatinya. Karena biar kami sama-sama seperti itu. Iya kali ya. Bahwa terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Masih saya karena visi-visi kami KTT Pintar maka saya masih berkutat pada mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Pertanyaan kami adalah apa yang bapak lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung terkait akses, mutu, dan guru yang kita punya saat ini. Agar ke depan akses pendidikan, kemudian mutu sekolah, satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten itu bisa meningkat. Waktu telah habis. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih saudara calon wakil nomor 2. Kalau kami naik, kami melakukan dengan adanya beberapa hal. Pertama, bagaimana pendidikan-pendidikan di guru-guru ini bisa kita tingkatkan. Dan kita siapkan fasilitas gurunya, kemudian kita perhatikan anak-anak sekolahnya biar nanti mereka ini bisa sekolah yang baik, kemudian meningkatkan gurunya dengan adanya memfasilitasi dengan hal-hal seperti pendidikan yang baik, kemudian muridnya juga sangat diperhatikan, apalagi dengan adanya sekarang ini. Semuanya gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ya, yang memberikan hal-hal yang gratis seperti buku dan lain sebagainya. Memang ini program dari pusat, jadi sehingga tidak ada lagi anak-anak yang katanya tidak bisa lagi bersekolah dan memajukan ilmunya, mereka semuanya sudah dijamin oleh pemerintah. Kemudian guru-guru juga akan kita tingkatkan kualitas pendidiknya, kita berikan menyangkut masalah fasilitas-fasilitas terhadap beliau, agar semua sekolah-sekolah nantinya bisa mengatur dengan caranya untuk mendidik anak-anak sekolah yang ada di setiap daerah. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang jelas artinya ketika kita berbicara kualitas, maka kita akan berbicara kualitas pendidikan. Kualitas guru yang baik akan melahirkan, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan mutu yang baik. Baik, waktu telah selesai, terima kasih. Tenang, mohon tenang. Kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, silakan. Terima kasih. Setelah saya mendengar jawaban dari Bapak tadi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan kita, ada beberapa hal yang Bapak belum sempat sampaikan, apakah karena waktu atau bagaimana. Bahwa kurikulum lokal itu wajib, mulok. Karena itu akan melibatkan keterlibatan orang tua untuk membantu bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena apabila orang tua, masyarakat tidak terlibatkan dalam dunia pendidikan, maka dunia pendidikan di tempat kita itu tidak akan berjalan secara maksimal. Mungkin ada tambahan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Hendrik, saya sampaikan. Pendidikan gratis memang program pemerintah pusat, tapi berbicara tentang celana gratis, buku gratis, baju gratis, sekolah gratis, dan kemudian itu semua adalah program pemerintah keempatan. Para pendukung mohon tenang, para pendukung mohon tenang. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut satu untuk merespons tanggapan dari pasangan calon nomor urut dua. Waktu Anda untuk merespons satu menit dimulai saat Anda bicara, silakan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara kualitas guru, bicara kualitas pendidikan akan melahirkan mutu yang baik. Artinya diantara mencari kualitas, ada di tengah-tengah nyasarana prasarana untuk menunjang penyapaian mutu. Nah, memang kalau kita berbicara, apa saja yang harus kita lakukan dalam meningkatkan mutu dalam upaya menaikkan kualitas guru, salah satunya adalah melakukan penyusunan kurikulum. Memang kurikulum ini salah satunya adalah bagaimana guru dididik dan dilatih untuk melakukan penyusunan kurikulum yang standar dan sesuai dengan inovasi. Kenapa? Karena ini akan menentukan mutu pendidikan kepada anak-anak didik kita. Nah, yang kedua, hari ini kita tidak bisa lagi berbicara S1, S2, S3, dan sebagainya. Yang kita pentingkan hari ini dengan guru adalah bagaimana kita menciptakan guru yang berdedikasi. Guru yang tidak hanya datang mengajar, yang tidak hanya memberikan pendidikan, tapi guru yang mampu memikirkan bagaimana perkembangan pendidikan anak didiknya, bagaimana perkembangan di sekolahnya, dan bagaimana pendidikan di kabupaten. Guru telah selesai, terima kasih. Para hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons antar pasangan calon bupati dan wakil bupati telah selesai. Kami akan lanjutkan sesi berikutnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!